Intro Intro Kalau kita boleh cerita sedikit dulu kan pernah sakit yang mungkin ditakuti orang ya Karena terkenal mungkin sangat mematikan Ya itu mungkin dikatakan terkena stroke Kemudian memang setelah difoto ada sedikit penyumbatan di pembuluh darah Jadi pada prinsipnya kita itu bukan merupakan suatu halangan ketika kita sudah pernah sakit misalnya stroke ya Tapi sudah ada recovery yang sempurna seperti mas Agus mungkin dia TIA ya waktu itu sehingga tidak ada sejala sisa Intro Gimana Cak Noris? Gues kali ini? Gues tipis hari ini Waduh Gues tipis Nih Gues tipis 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 stroke, stroke kemudian memang setelah di foto ada sedikit penyumbatan di bumbu darah itu sampai saya uplan kurang lebih satu minggu pak, satu minggu kemudian yaudah kita uplan di jalani dengan minum obat itu kemudian pulang masih minum obat, saya dalam rangka kenapa kok saya walaupun saya mungkin kena stroke kenapa, ternyata setelah kita berpikir itu ternyata setelah kita berhasil laborat itu ada lemak yang menumpuk itu yang menyebabkan penyumbatan kemudian setelah saya mungkin beberapa hari pulang sambil merenung, gimana sih saya caranya supaya lemak saya itu tidak menempuk karena mungkin saya belum begitu senang dengan yang namanya Gues oh gitu ya jalan-jalan waktu setelah saya, saya masih minum obat secara rutin seperti itu kemudian saya akhirnya berpikir kira-kira yang untuk memilihkan teman yang murah baru ya terus saya berpikir wah ini sepeda sepeda saya kira mungkin ya olahraga yang murah baru ya akhirnya saya belajar sepeda sepeda walaupun dengan berjalan waktu saya banyak kendaraan, terutama mengalami kerampak hmm gitu ya di dalam pun aja, sampai rumah di dalam jalan, selama seperti itu saya dengan berjananya waktu terus saya rutin, suka ikut teman-teman ikut klub teman-teman seperti itu yang lain itu ya, lama-lama saya makin enjoy enjoy enjoy, kemudian sampai sekarang pun kok saya, kok hanya data-data seluruh sih jalan saya bagaimana kalau saya itu kok selalu penasaran yang tanjakan hahaha jadi kecanduan hahaha mungkin yang pertama-tama yang lain itu kan patok oke kita naik ke patok terus terus udah, walaupun patok pertama kali mungkin kita berhenti lima kali kita ulang lagi sampai akhirnya sampai ke atas tidak jalan terus akhirnya tidak berhenti berjalannya waktu kemudian pantok waduh mudah naik lagi mana ya oke langgeran langgeran lanjut lagi tambah biasa selalu ada berhenti karena apalagi kan kita belum tahu pak denang seperti itu oke lanjut oke disana sudah beberapa kali naik seperti itu kedatangan jalannya bisa lanjut kurang jauh naik lagi oke mana mungkin seritan wah sampai keseritan iya luar biasa ya karena saya selalu perasan karena saya kelihatannya saya tanjakan sudah mulai menikmati hmm jadi kok kok yang datar-datar oke lah kita tinggalkan dulu oke seperti itu kita nyari coba yang naik-naik seperti itu kemudian oke setelah 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 beberapa dengan berjalannya waktu karena saya ikut di terutama di klub Norris sepeda pasip Norris seperti itu banyak teman-teman yang mungkin yang mengajak agak naik oke itu adalah sebuah tantangan terutama tantangan untuk membakar lemak yang ada di tubuh kita dengan dengan saya mengingat dulu saya pernah sakit itu hanya karena-karena lemak yang empuk di tubuh seperti itu sampai saat ini pun saya selalu menikmati enjoy sepeda ya ya terus terang sampai saat ini saya selalu mencari yang yang selalu naik-naik baik oke berarti tanjakannya itu seriten celongop klangon para layang para tritus dan terakhir kaliyang kre wah luar biasa ya tetapi semua itu dari tahap-tahap ya nggak bisa langsung ya mas ya oke tapi apa yang anda rasakan setelah anda goes itu terus-terusan ya saya merasakan kok banjari ini terasa lebih fit oh lebih fit ya dalam arti misalnya saya habis ke kemarin misalnya habis ke mana ke nepak kampung nepak sekarang ini kan berada di kalurang saya itu merasa tidak terlalu capek itu dari asalkan kita istirahat cukup malam istirahat yang cukup seperti itu pagi ini kita kita hampit nggak merasakan capek nggak berpikir kemarin habis jasaran capek ya tapi ya yang yang penting kita tetap harus menjaga kondisi tubuh kita terutama istirahat itu cukup kemungkinan makanan makanan yang saya selalu jaga ya menghindari lemah walaupun mungkin kadang perlu seperti itu manis-manis juga sangat perlu karena terus terang saya itu kalau misalnya minum nggak manis nggak mantap betul iya kebiasaan kita ya oke mas Agus nah saat ini kan kita bersama dengan dokter dia dan dokter Nani kita akan minta pendapatnya beliau sebagai seorang dokter itu ketika orang pernah sakit struk apakah boleh dan bisa olahraga bersepeda atau goes nanti kita akan mendengarkan pendapat dari dokter dia dan dokter Nani oke dokter dia ini mas Agus tadi kan cerita dia pernah sakit struk ya dan mungkin dokter dia pernah tahu juga nah sebagai seorang dokter dokter untuk kita-kita ini yang mungkin pernah sakit struk atau pernah sakit apa apakah boleh sih kita olahraga dengan bersepeda dan bagaimana kita bisa apa ya melakukan olahraga ini supaya tetap aman dengan bersepeda bersepeda jadi pada prinsipnya kita itu bukan merupakan suatu halangan ketika kita sudah pernah sakit misalnya struk ya tapi sudah ada recovery yang sempurna seperti mas Agus mungkin dia TIA ya waktu itu sehingga tidak ada tidak ada sejala sisa nah ketika sudah pernah mengalami penyakit struk struk ataupun jantung misalnya tetap kita harus ada pemeriksaan oleh dokter misalnya struk juga oleh dokter neurologi neurolog kemudian kalau jantung juga sudah dilakukan oleh dokter jantung ya dilakukan treadmill misalnya kemudian juga dari dokter akan menyarankan seberapa berat olahraga yang boleh dilakukan ya tetapi yang penting adalah kita tidak boleh melakukannya dengan berlebihan atau ngoyo tetapi saya lihat mas Agus ini konsisten ya jadi mulai dari mulai dari sedikit demi sedikit kemudian makin lama olahraganya makin ditingkatkan dan juga harus sesuai dengan apa ya kemampuan artinya kita sudah berumur 50 tahun nih sama-sama kita ya umur 50 tahun ke atas kan jadi otomatis kita juga sudah punya masalah-masalah kesehatan ya jadi jangan sampai kita itu merasa aman kita sudah sehat kok saya masih kuat kok enggak kita harus tetap kontrol ya kontrol itu entah kontrol laboratorium ya mungkin gula darah kita terpantau kemudian juga rutin untuk apa tensi tekanan darah kita kemudian juga untuk masalah-masalah kesehatan yang lain ada baiknya sih kalau kita melakukan treadmill dengan dokter jantung kardiolog kemudian oleh dokter kardiologi akan dinilai jadi dari jantung kita itu berapa boleh kita itu melakukan olahraga heart rate kita boleh naik sampai berapa persen nah itu semua nanti harus konsultasi dengan dokter jantung itu sangat baik kalau kita sudah pernah konsultasi dengan dokter jantung kita dan jangan lupa semua itu dilakukan bertahap tidak boleh langsung kalau orang Jawa bilang diget K gitu tidak boleh jadi kita semua bertahap bertahap yang konsisten saya salut dengan mas Agus ini karena dia konsisten konsisten tanjaan langsung konsisten konsisten berlatih tanjaan tetapi luar biasa ya luar biasa sekali mas Agus ini dan saya tahu dia tidak ngoyo karena dia sebagai seorang perawat juga tahu kapan dia harus berhenti apalagi dia perawat ICU dan tahu dia oke saya percaya kok dan saya aman kalau gue bersama perawat ICU dan perawat Anastasi oke terima kasih dok ada dokter emergensi juga nah ini pak Purwanto ini sahabatnya teman sekolahnya mas Agus ya mungkin mungkin bagaimana tanggapan ini pak Purwanto terhadap mas Agus ini ya ini teman saya dulu waktu sekolah di gedesda itu hanteng orangnya tapi sekarang wah agak dapet dapet pandai wudah tanjakan langsung dilalap tapi saya salut dan dia semangatnya luar biasa kita harus mencontoh pak Agus siap umur tidak menjadi hambatan umur tidak menjadi hambatan tetapi harus tetap konsisten dan bertahap dulu waktu ke Purwodadis sampai nonton pun saya aja tak balap sekarang saya sudah kalah lewat kempol strong ya pamiak tanjaan kalau ada tanjaan ada berita oh di sana ada tanjaan langsung didatangi oke luar biasa gue hari ini luar biasa ya dengan master tanjakan ya oke kita akan lanjut untuk ke tempat lain ya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati